Dan Pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya keberangkatan haji dari Surabaya Jawa Timur, adarkan kami Catherine Nensa di sana. Selamat pagi Catherine, bisa Anda ceritakan bagaimana pemberangkatan haji di Surabaya pada pagi hari ini? Silahkan. Dan juga Pemirsa, hari ini sebanyak 1.350 calon jamaah haji diberangkatkan dari Embarkasi Surabaya. Dan hari ini ada 3 kloter yang diberangkatkan, ya ini kloter 1, 2, dan 3 berasal dari Kabupaten Kediri. Jadi setiap kloternya ini terdapat 450 calon jamaah haji. Dan pagi tadi, pukul 8 waktu Indonesia Barat, Gubernur Jatim Soekarwo beserta juga dengan Kementerian Agama Perwakilan Jawa Timur telah melepaskan kloter pertama sebanyak 450 calon jamaah haji untuk diberangkatkan menuju Bandara Juanda Sidoarjo. Dan nantinya pada pukul 10 nanti akan diterbangkan menuju ke Tanah Suci. Dan Pemirsa, kemarin kami mendapatkan informasi dari 1.350 ini terdapat 173 calon jamaah haji yang berasal dari Kediri masih belum mendapatkan informasi. Lantas langkah apa yang nantinya akan diambil oleh Kementerian Agama Perwakilan Jawa Timur? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Samsul Bahri, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Selamat pagi Pak Samsul. Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Samsul, ini kan kemarin dapat informasi bahwa 173 masih belum mendapatkan visa. Langkah yang diambil oleh Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur seperti apa? Sebenarnya itu misinformasi. Jadi bukan berarti 173 itu belum mendapat visa. 173 itu berangkat di klotel 4, jadi bukan di klotel pertama ini. Nah artinya dia berangkat besok hari Sabtu dan visa-nya sudah selesai. Artinya dia masuk asrama harus belakangan begitu. Jadi oleh karena ini tidak tahu siapa yang menginformasikan jadi bias begitu, visa-nya sudah selesai bahkan sudah ada, tinggal dia seharusnya datang dari Kediri sekarang. Tapi oleh pihak setempat biar sekalian bergabung dengan kawan-kawannya begitu. Jadi tidak ingin berpisah karena satu daerah. Tapi tidak ada persoalan sudah enjoy dan enak dan sudah selesai semuanya dan siap untuk berangkat besok sesuai dengan jadwal yang harusnya berangkat. Pak Samsul, untuk hari ini tiga kloter, apakah ada calon jemaah haji yang resiko tinggi dan juga lanjut usia? Hanya ada beberapa saja, Alhamdulillah. Dan kita punya peserta resti yang paling tinggi usianya adalah yang usia 97 tahun. Dan kebelahan itu tidak dari Kediri, itu dari Kabupaten Pemakasan. Jadi kondisi rata-rata jemaah sehat baik itu pengawasan dari tim dokter. Dan kita sertakan tim dokter itu mendampingi semua calon jemaah haji yang di kloter pertama, kedua, dan ketiga ini. Dan kalau nanti ada keluhan-keluhan, langsung kita sudah ingatkan untuk segera melaporkan kepada tim kesehatan. Atau tim kesehatan kita sudah ingatkan juga untuk aktif memantau jemaah calon. Tidak hanya yang resti, tetapi juga boleh saja yang usianya masih mungkin karena perubahan cuaca, atau karena kecapean dari jauh, atau karena mungkin ya kadang-kadang kan kepikiran meninggalkan keluarga. Nah ini kan ya perlu ada antisipasi. Dan insya Allah tim kesehatan dan tim pendamping sudah menyertainya maji. Terima kasih Pak Samsul. Ya pemirsa, untuk hari ini pemberangkatan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kloter satu ini akan diberangkatkan pada pukul 10 pagi. Dan kloter dua akan diberangkatkan pada pukul setengah dua siang nanti. Dan kloter tiga nantinya akan diberangkatkan pada pukul 14.25 waktu Indonesia bagian Barat menggunakan pesawat Saudi Airline. Demikian yang bisa kami sampaikan kembali ke Anda, Ivo. Terima kasih Catherine melaporkan langsung dari pemberangkatan haji di Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.